Pertunjukan sudah berhenti, si putri kembali jadi orang biasa, panggung kembali sepi. Pertunjukan sudah berhenti, si putri itu kembali jadi orang biasa lagi, tepuk tangan dan puja-puji hilang tinggal kenangan. Begitulah caption video tentang JJ Slebeo alias Jasmine Latisia, yang diunggah akun Deni Siregar di Instagram. Dalam video itu, JJ tampak jalan sendirian tanpa pengawalan, tak terkonfirmasi apakah video itu direkam setelah ramai Cittayam Fashion Week atau sebelum itu. Namun dari keterangan videonya, si pengunggah seolah ingin memberi pesan kepada remaja fenomenal yang belakangan justru banyak dimusuhi oleh warganet alias public enemy. Unggahan ini pun beredar kencang dan banyak di komentari warganet. Mereka tampak senang dengan penampakan JJ Slebeo yang tanpa pengawalan, sebagaimana sering beredar di dunia maya saat Cittayam Fashion Week. Komentar-komentar lainnya juga bernada sama, pedas. Tampaknya mereka senang. JJ kembali menjadi manusia biasa, bukan selebritis. Warganet pembela JJ namun, ada pula yang membela JJ dan Cittayam Fashion Week. Kelompok ini tetap menanggapi positif apa yang dilakukan anak muda SCBD. Mendingan sepi dan biar mereka yang berkreasi sendiri daripada ada yang mencari keuntungan dari apa yang anak-anak Cittayam ini bangun. Tulis Herman Nus 69. Saya tiap hari jauh sebelum ada Cittayam Fashion Week set ada di daerah itu. Dan saya tahu betul ini video jauh sebelum ada Cittayam Fashion Week. Dimana masih big yang jualan di pinggir jalan. Saya juga tag masuk org yang terusik, terpaksa minggir keren adanya Cittayam Fashion Week. Tp gak gitu juga kali goreng konten buat jatohin seseorang. Ucap Vicky Valian, si memang kurang nyaman DGN panggung LGBT-nya. Tp paling tidak. Tp saya beri aplaus buat DGN dan kawan-kawan untuk ide kreatifnya. Semoga kalian dibuatin panggung dari Pemko untuk menyalurkan bakat kalian. Amin. Kata untung garis bawah properti garis bawah Batam. Kalian orang Jakarta. Senang melihat orang susah. Sedih melihat orang senang. Kalau memang mengganggu. Aktivitas lalu lintas. Kalianlah buatin panggungnya. Buat anak-anak jalanan agar mereka punya kegiatan positif dan kreatif. Bukan menghujat. Tulis untung garis bawah properti garis bawah Batam lagi. Klarifikasi JJ Slebeu kreator konten Jasmine Latisia yang kondang dipanggil JJ Slebeu itu pun mengklarifikasi bahwa video viral marah-marahnya di Cittayam Fashion Week pekan lalu adalah murni untuk promosi film horror berjudul, Pamali. Gadis berusia 16 tahun itu mengaku peristiwa yang ramai direkam dan dipopulerkan oleh warga net di daerah Duku Atas pada minggu lalu itu adalah murni sebuah adegan akting untuk promosi. JJ di situ marah-marah soalnya adegan JJ memang harus akting seperti itu. Karena JJ itu seakan-akan diikuti oleh Kuntilanak, sehingga JJ merasakan ketidaksukaan dalam diri JJ dan JJ jadinya marah, kata JJ saat ditemui di kawasan Duku Atas, Sabtu Siang, dikutip antara. Co-producer dari film, Pamali, Alex Gunawan juga menjelaskan kronologi kejadian promosi filmnya tersebut. Ia membenarkan dalam materi promosi untuk konten kreatifnya, film, Pamali, menciptakan kondisi seolah-olah JJ sedang diikuti oleh hantu Kuntilanak sehingga menimbulkan emosi sang kreator tidak stabil dan negatif. Adegan yang menunjukkan emosi tidak stabil itu yang akhirnya diambil oleh tim, Pamali, sebagai bagian promosi dan ternyata juga diambil oleh para pengunjung di kawasan Cittayam Fashion Week. Namun tim, Pamali, maupun JJ tidak menyangka bagian adegan promosi itu ternyata ditanggapi dengan pandangan yang berbeda dan dinilai murni sebagai kemarahan kepada pengunjung CFW. Salah paham, JJ hanya ingin meminta maaf kalau mungkin orang-orang yang melihat JJ yang di sekitar SCBD minggu lalu karena kesannya JJ seperti memarah-marahi mereka dengan kata-kata yang terdengar kasar. JJ tidak ada maksud untuk marah-marah ke orang yang sudah menghadiri acara kemarin di SCBD, ujar JJ. Alex kemudian mengharapkan agar kedepannya masyarakat tidak salah paham kepada JJ atas video viralnya pekan lalu karena itu hanya bagian dari akting. Bahkan setelah kejadian, marah-marah selesai direkam. Alex menyebut tim promosi masih melakukan pengambilan banyak konten bersama pengunjung Sudirman Cittayam Bojonggede dan Depok, SCBD. Di akhir pekan lalu seperti konten interview hingga peragaan busana. Semata-mata ini semua kami lakukan unutek memeriahkan acara di Cittayam Fashion Week. Semoga ini bisa meluruskan kejadian kemarin, tutup Alex. Ada pun film, Pamali. Merupakan film yang dibesut oleh Lito Pictures dengan berdasarkan video game, Pamali. Indonesian Folklore Horror, dengan menggandeng bintang-bintang muda seperti Martino Leo, Fajar Nugrah, Putri Ayudia, serta Taskia Namya. Film ini akan mengisahkan pria bernama Jaka, Martino Leo, bersama istrinya Rika, Putri Ayudia, yang pindah ke daerah lain dan melanggar tradisi serta kepercayaan di daerah tersebut sehingga mereka mendapatkan teror yang mengancam nyawa. Terima kasih telah menonton!